Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian hari ini kita kembali menyapa ya Ketemu kembali di channel saya Dizat Berkarya Dan ini saya berada di depan Rusunawa Padang Pariyaman Di kabupaten Padang Pariyaman Provinsi Sumatera Barat Kampak di depan saya itu Ini pintu depan ya Rusunawa yang sudah dipel bersih oleh petugas Dan sengaja ditutup sementara Karena baru dibersihkan dipel Sehingga lebih kering kalau kita mau lewat Jadi kita lewatnya lewat sana dulu Lewat ujung sana ya Baru bisa kita ke sini Oke Apa sih yang mau kita sampaikan untuk di video ini Gini ya Kita harus ingat dulu Apa sih itu Rusunawa Oke Rusunawa Yang sudah kita ketahui Rumah susun Rumah susun yang ada Di setiap kabupaten atau daerah masing-masing Atau kota gitu ya Itu dibakai untuk tempat atau sebagai tempat pelatihan Atau tempat karantina Atau tempat semacam itulah ya Untuk berlatih atau mungkin dievakuasi atau di semacamnya Atau ya bagi pasien-pasien seperti yang sekarang ini Termasuk saya Ya kendaraan Allah Saya termasuk Pasien COVID-19 Yang telah di Keluarkan suratnya oleh Labar Terumunan Pada hari Senin pagi ya Hari Senin pagi ya Hari Senin pagi atau tanggal 19 April 2021 Itu Kedua Allah saya Terkonfirmasi Positif Jadi Enggak apa ya Mungkin pengalaman juga Bagaimana caranya kita agar Optimis ya Dari Terjangkit ya Atau terpapar virus COVID-19 ini Jadi Kali ini Saya akan memberbagi tips Bagaimana ketika Kita menjadi pasien Ya dari hari pertama Sampai hari Nanti hari ini ya Ini sudah hari keberapa Nantilah saya cerita Oke yang pertama Ketika kita di Beritahu Disweb lah pertama ya Kita disweb Oleh tim medis Dari puskesmas Atau dari dokter gitu ya Kita akan diberikan kabar Beritahu apakah kita Reaktif Atau kita Negatif gitu ya Jadi Kalau reaktif itu Biasanya kita pakai Sweb rapid Rapid antigen Kemudian juga Sweb PCR ya Jadi Tesnya PCR Bagaimana kita bisa Lebih dipastikan lagi Dengan hasil Sweb Menunggu hari Mungkin 1-2 hari Yang itu sudah keluar Hasilnya Sehingga Apa ya Kita harus siap Dengan apa yang Hasilnya keluar Nah untuk Saya kemarin itu Itu pertama Reaktif ya Karena suhu Saya itu Dari Yang normalnya itu Mungkin sekitar 33 34 Ya 35 Kemarin itu 38 Dan bahkan di Esokan harinya Sampai 40 C Untuk Ini Gejala-gejala yang Sudah cukup jelas Begitu ya Untuk COVID-19 Begitu gejalanya Dan juga Flu juga Flu Atau Sedikit apa ya Sakit yang ngorokan Dan Tapi tidak begitu Tapi yang paling jelas itu adalah Suhu Sudah 38 Ketika Indra Pengecap kita Seindah kita sudah Sudah mulai Pahit gitu ya Karena enzim-enzim Sudah pecah Sudah rusak Ya Protein pun juga rusak Karena suhunya Sudah tinggi Maka Ini ya Maka Ketika kita minum Itu pahit Makan juga Dan selera makan Otomatis juga akan Berpengaruh Tapi untung saja Saya tidak Ini ya Tidak Mengalami Sat nafas ketika itu Nah hari pertama Dibawa ke sini itu Kita diberikan kamar Dan perlengkapan yang cukup lengkap Ya Fasilitasnya Mahmadai Insya Allah Dan juga konsumsi Pastinya Konsumsi ini Konsumsinya Luar biasa ya Zat gizinya juga penuh Vitaminnya Buahnya Sayurnya juga Diberikan suplemen Dan juga Pembukuan Sahur juga Yang itu sudah cukup Untuk Kita Untuk sendiri Bahkan lebih makan Kemudian Apa lagi ya Dari segi ini Dari segi Tempat ya Pasosunawa ini Lantai 4 Jadi lantai 1 2 dan 3 Eh 1 dan 2 Sekarang sudah penuh Ya Saya dan anak-anak Di madrasah Sudah Terkonfirmasi Positif Jadi sekarang Sudah sebanyak 62 ya Dengan saya Di lantai 3 Di lantai 3 Itu sebagian Diisi Oleh Masyarakat umum Lantai 1 Lantai 1 Juga ada Lantai 1 Juga ada Beberapa kamar Yang diisi oleh Masyarakat umum Sehingga kita Harus bisa Berinteraksi Sosialisasi Juga bisa Harus bisa Menjaga Kehidupan yang Harmonis lah Antar Kamar Karena kita akan Bertemu terus Setiap hari Ketika Pagi hari Apa sih agenda Pagi hari Agenda pagi hari ini Yaitu senam Ya Senam aerobik Seperti biasa Kemudian berjemur Tapi hari ini Matahari tidak Muncul ya Teman-teman Matahari tidak muncul Karena hari Mendung Sehingga Sekarang ini Mungkin Sesua Atau Yang lain Pasien-pasien yang umum Itu Langsung Pembersihan Dan juga Mungkin Istirahat di kamar Masing-masing Begitu ya Agenda setiap pagi Ya Senam Kemudian berjemur Dan pastinya Itu menemukan obat Ketika sahur Dan berbuka Jadi kita diberikan obat Dari Puskesmas Atau rumah sakit Langsung Di rumah sakit Akan memberikan Obat Sesuai dengan Keluhan kita Dan juga Kita harus meminumnya Wajib dihabiskan Tiga kali sehari Makannya Ada yang dua kali sehari Kalau kita puasa Tentu Pagi Sahur Dan berbuka Apalagi ya Selama di Kamar Selama di kamar Kita tentu Sebagai pasien Kita harus Bisa Menjaga Yang pertama Iman kita Jangan sampai kita Drop Keluarga ini Tetap kita yakin Bahwasannya Sakit itu Dari Allah Dan Allah juga Yang akan Mengobatinya Yang akan menyembuhkan Tentu dengan usaha Kita juga Usaha kita Untuk Sehat Menangan minum obat Buat ikhtiar Menjaga kesehatan Waraga pagi Dan sebagainya Jadi Sampai ke hari Ketujuh Atau Lebih kurang Nanti kita akan Disuap Akan disuap lagi Dan juga akan Dicek kembali Apakah Kita sudah negatif Atau belum Kalau sudah negatif Dua kali tes Maka kita Boleh pulang Ya Mudah-mudahan begitu ya Mungkin pengalaman Sekilas Dari Saya Sebagai Pasien yang Terkonfirmasi positif Semoga Teman-teman sekalian Bisa selamat Ya Bagian teman-teman yang juga Sedang berjuang Melawan COVID-19 Tetap semangat Ya Agar Indonesia Sehat Untuk Lebih baik lagi Lebih maju lagi Untuk masa-masa yang akan datang Karena dengan Tubuh yang sehat Kita dapat jiwa yang kuat Maka Usahakan terus Untuk menjaga kesehatan Dan daya tahan tubuh Dengan makanan-makanan yang bergizi Empat sehat Lima sempurna Dan juga Jaga kesehatan Kebersihan Dan pastikanlah Ibadah yang benar Dan memisahkan Untuk memakai masker 3M Mencuci tangan Dan menjaga jarak Karena virus COVID-19 Masih ada Ya Untuk tahun 2021 ini Masih ada Dan apalagi Momen lebaran ya Mulai-mulai puasa Mulai Momen-momen lebaran Mudik-mudik Itu sekarang Sudah Harus diantisipasi Agar tidak Mudah ya Peneluarannya Dari virus COVID-19 ini Oke Demikian dulu Untuk Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih